Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 2. Eka yang belum menarik napas, katanya dalam hati untuk memela diri sendiri, Bibi John tidak mengerti bahwa menghadapi gerombolan itu tidak cukup dengan otot dan senjata, karena gerombolan itu punya kemampuan gaipu untuk menyerang jiwa. Manusia, bahkan membuatnya gila seperti hotong. Hari itu suasana duka cita serta kemarahan terpendam melingkup di kota Sengtin. Yang paling berduka tentunya adalah keluarga-keluarga yang kena musibah. Yang perempuan-perempuan mudanya diperkosa, gantung diri atau keluarga hotong yang tahu bahwa hotong sudah jadi orang gila yang keluyuran diri jalan-jalan sambil bicara sendiri, menangis sendiri, tertawa sendiri, kadang-kadang memaki-maki. Yang paling berduka adalah keluarga Ibu Nelai yang menemukan bagian-bagian tubuh Ibu Nelai tersebar di pelosok-pelosok kota, dan batok kepalanya ditancapkan di depan pasar. Suatu peringatan yang amat tegas dari pihak gerombolan, agar jangan ada warga Sengtin yang melawan. Semangat perlawanan memang padam dalam diri sebagian besar warga kota, tetapi tetap ada segelintir warga kota yang semangatnya membara terus. Ketika malam tiba dan suasana seluruh kota kecil sudah hamat sepi seperti kota hantu, dan darap kaki penunggang-penunggang kuda yang berpatroli itu seperti bunyi utusan-utusan alamaut yang menggedor-gedor jantung, maka di rumah Ibu Nelai tetap ada pertemuan. Setelah Ibu Nelai dipotong-potong dan hotong dibuat gila, mestinya tinggal tiga orang murid guru silat Ciu Khan yang meneruskan perlawanan diam-diam, yaitu Iyam Lem sendiri sebagai pimpinan, lalu Giam Lok dan Iyao Kang Bing. Tetapi malam, itu kelompok perlawanan ketambahan satu orang, seorang pemuda bernama Lui Kong Sim, calon suami putri Bibi John yang bernama Akiyam. Mudah ditebak motivasi bergabungnya Lui Kong Sim ke dalam kelompok itu, tentu berkenaan dengan nasib calon istrinya, Akiyam. Mudah dilihat dari wajah Lui Kong Sim yang keruh dengan dendam terpancar di matanya. Kemarin malam Akiyam dan beberapa temannya jadi korban, bahkan Alian bunuh diri, Geram Lui Kong Sim, yang juga murid guru silat Ciu Khan. Malam ini entah siapa perempuan-perempuan muda sentin yang jadi korban kebiadaban mereka, dan besok pagi entah gadis mana yang akan membunuh diri menyusul Alian? Dan kita ini lelaki-lelaki macam apa kalau berpangku tangan terus? Giam Lok menyabarkan saudara seperguruannya itu, tentu saja kita tidak berdiam diri terus, saudara Lui. Bukankah kita berkumpul di sini dengan satu maksud? Sedangkan kita sebenarnya bisa enak-enak tidur di rumah dan mempersetorikan tuntutan keadilan di hati kecil kita. Kapan kita serbu gerombolan itu? Mereka bermarkas di rumah besar milik Paman Ma di belakang rumah makannya Paman Au. Kita berempat menyerbu ke sana? Tidakkah itu seperti empat ekor laron memasukkan diri ke dalam api? Kita ajak seluruh warga sentin, pasti banyak yang mau. Namun Giam Lok menggelengkan kepala, seisi kota ini dicengkeram ketakutan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemimpin gerombolan itu adalah penyihir hebat. Hotong yang sekarang berkeliaran tak waras itu contohnya. Lalu kita berkumpul di sini untuk apa? Sekedar berkeluh kesah dan merenungi kemalangan tanpa bertindak apa-apa? Agaknya Giam Lok dan Lui Kong Sing hampit bertengkar, Seandainya E. Kiam Lem tidak cepat-cepat melerai kedua teman seperguruannya itu, kalian jangan bertengkar. Kita memang tidak boleh bertindak membabi buta sebab itu sama dengan bunuh diri, namun juga bukan berarti tidak bertindak apa-apa. Kakak Lem punya gagasan. Kata E. Kiam Lem. Ternyata anggota gerombolan itu bisa juga dibunuh. Buktinya, ada satu dari mereka yang tidak kebal dari tombaknya Ibu Nelai. Kita tidak perlu menyerbu markas mereka, tetapi kalau kita hadang salah satu anggota gerombolan yang sedang berpatroli, kita bunuh, mungkin semangat perlawanan warga kota akan bangkit juga. Biarpun mungkin keberanian karena ketakutan. Keberanian karena ketakutan? Ya, karena saking takutnya lalu jadi berani, yang ini agaknya boleh dicoba, meskipun. Jangan mengharap gerombolan itu akan angkat kaki dengan cepat. Tetapi, kalau kematian anggota gerombolan itu membangkitkan kemarahan pimpinan gerombolan, bagaimana? Dia penyihir hebat, dia bisa menyihir kota ini sehingga tertimpa malapetaka. Jangan khawatir, kata E. Kiam Lem. Tadi waktu aku berpikir-pikir, tiba-tiba aku temukan suatu ajaran kuno orang-orang tua, katanya pengaruh sihir jahat dapat dipunahkan dengan semacam benda. Benda apa? Darah hewan-hewan berbulu hitam. Anjing hitam, kucing hitam, ayam hitam, burung hitam dan sebagainya. Siramkan dam biang ke tanah sekitar tempat tinggal orang-orang jahat itu, maka sihir jahatnya akan macet. Kalau tidak mempan, bagaimana Giam Lok masih ragu? Tidak ada usaha yang tanpa resiko, kakak Lok tukas Lwi Kong Sim. Mari kita jalankan sekarang. Kita bagi tugas, kata E. Kiam Lem. Aku, Saudara Lwi dan Saudara Y. A. O. akan menyergap anggota gerombolan yang berpatroli, mudah-mudahan kematian anggota gerombolan itu akan membuka mata warga, bahwa mereka bukan siluman-siluman tak terkalahkan, melainkan manusia-manusia biasa seperti kita, sehingga keberanian warga kota bangkit. Giam Lok heran kenapa namanya tak disebut, tanyanya, lalu aku, kenapa tidak diikut sertakan? Tugas Saudara Giam tidak kalah pentingnya. Tanda petik. E. Kiam Lem berusaha tidak meremehkan Giam Lok. Kau kumpulkan darah binatang-binatang berbulu hitam sebanyak-banyaknya. Kambing hitamku pun boleh kau sembelih. Habis itu, siramkan darah itu ke sekitar kediaman Beng Hek H. O. U. Kalau bisa, sebelum fajar harus sudah selesai. Jangan sampai ketahuan oleh mereka, paham? Giam Lok cuma mengangguk, lalu menjalankan tugasnya. Sementara E. Kiam Lem dan kedua kawannya pun keluar mencari korban. Maka esok harinya kota kecil itu kembali gempar, karena ada mayat seorang anggota gerombolan tergeletak di tengah jalan, di depan pasar. Tempat di mana batok kepala Ibu Nelai terpanjang kemarin. Orang-orang sentin ketakutan, tak sanggup mereka membayangkan bagaimana kemarahan gerombolan itu kehilangan satu anggotanya. Karena ketakutan itulah maka seluruh isi kota tetap berada dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Siapapun tidak ingin kena getah dari matinya anggota gerombolan itu. Begitulah, kalau kemarinnya sesepi-sepinya jalanan di sentin masih ada sedikit orang di jalan, maka kali ini tidak satu pun orang sentin di luar rumah. Sampai ke ganggang kecil tak. Nampak ada orang satu pun. Kota itu seolah kena wabah. Kemudian bumi seolah bergetar ketika Beng Hek HOU sendiri bersama puluhan anak buanfa menunggang kuda menuju ke tempat tergeletaknya mayat anak buahnya itu. Jantung segenap penduduk sentin seperti digedor-gedor oleh derap kaki kuda itu. Beng Hek HOU menghentikan kudanya di dekat mayat anak buahnya yang tergeletak itu, wajahnya merah padam. Geramnya, tikus-tikus kota ini agaknya belum ikhlas aku memerintah mereka. Kumpulkan semua warga kota di tempat ini. Semua. Tak terkecuali. Anak buahnya segera berpencaran ke segenap pelosok rumah. Menggedor dengan kasar pintu demi pintu, meneriaki warga kota agar berkumpul. Tetapi warga kota terlalu ketakutan untuk mematuhi perintah itu. Mereka mendengar gedoran pintu dan teriakan-teriakan para bandit, tapi mereka tak mampu mengambil keputusan. Mereka sadar, menentang perintah gerombolan amatlah berbahaya, tetapi menuruti perintah juga tak kalah berbahayanya. Pikiran para warga kota benar-benar buntu, membeku oleh rasa takut yang amat hebat. Bahkan ada yang mengutuk orang yang membunuh anggota gerombolan itu, entah siapa, menganggap pembunuh itu telah menimbulkan kesulitan besar bagi seluruh warga. Ketika anggota gerombolan sudah berkumpul di depan pasar, Beng Hek HOU bertanya, Mana tikus? Tikus itu? Kenapa belum ada yang terlihat batang hidungnya? Sahut Duan Le, orang nomor dua dalam gerombolan itu, yang membunuh Ciu Koan, Kami sudah kelilingi kota kecil ini, kami sudah menggedor tiap pintu, kami teriaki. Sebentar lagi mereka akan berdatangan. Mereka ketakutan, jadi agak lamban. Namun setelah ditunggu sekian lama tak satu orang pun muncul, Beng Hek HOU habis sabarnya. Katanya sambil tertawa dingin. Tikus-tikus kota ini mengira mereka bisa berbuat seenaknya terhadap kita. Bagus! Ini memberi alasan kepadaku untuk lebih banyak memamerkan ilmuku. Lalu Beng Hek HOU mengeluarkan sehelai bendera hitam segitiga kecil, anak buahnya sering mendengar si pemimpin menyebut bendera itu sebagai Hang Hun Ki, bendera awan dan angin. Beberapa saat Beng Hek HOU memejamkan matanya sambil berkomat kamit mulutnya, lalu bendera itu dikibar-kibarkan di atas kepalanya sambil mementak garang. Datanglah! Pagi itu cerah, langit berwarna biru jernih dan awan yang ada tipis saja dengan pinggirnya terguyur cahaya keemasan dari mentari pagi. Namun setelah Beng Hek HOU menggoyangkan bendera kecilnya, angin yang semula sepoi-sepoi tiba-tiba makin kencang dan makin dingin, akhirnya menderu dasyat sampai pasir dan debu terangkat naik. Selain amat kencang, juga amat dingin, dan kuda-kuda tunggangan pun melonjak. Lonjak dan meringkik-meringkik gelisah, menyibukkan penunggangnya masing-masing. Selain angin menakutkan yang secara mendadak menghantam seluruh sentin, langit yang semua cerah pun tiba-tiba terselubung awan hitam tebal dan rendah, sinar matahari tertutup sama sekali. Seluruh warga kota sadar bahwa angin badai itu bukan angin badai biasa, sebab di tengah-tengah suara angin yang menderu menakutkan itu sayup-sayup juga terdengar suara bermacam-macam hewan. Hewan-hewan tanpa wujud, juga suara tambur semacam musik pengantar perang bagi para prajurit, padahal tak ada orang yang membunyikan tetabuhan macam itu. Apalagi warga sentin, sedang anak buah Beng Hek HOU yang sudah terbiasa melihat seng pemimpin mempraktekan ilmu gaib itu pun merasa ngeri juga. Beng Hek HOU memasukkan bendera hitam ke bajunya, lalu mengeluarkan bendera berwarna lima dengan gambar berbagai hewan di permukaannya. Ada yang mewakili hewan terbang, ada yang mewakili hewan darat, hewan air, hewan di dalam tanah dan sebagainya. Beng Hek HOU membaca mantra sejenak, lalu mengayunkan bendera itu dari arah langit ke bumi, sambil berkata, dengan bendera sakti Bansyunqi, selaksa hewan, Kuperintahkan semua hewan di dalam rumah semua orang sentin untuk memaksa keluar rumah semua manusia di dalamnya. Pada salah satu rumah warga sentin yang agak berada, orang seisi rumah sedang meringkuk ketakutan dalam rumah. Bukan saja ketakutan akan gedoran pintu dan teriakan bandit-bandit tadi, melainkan juga terhadap angin dan cuaca gelap yang mendadak serta aneh itu. Apalagi kemudian ada gemeruh halilintar dan lolong serigala di kejauhan. Pemimpin gerombolan itu benar-benar mempunyai ilmu siluman, tidak ada gunanya menentangnya, keluh si kepala rumah tangga yang bernama Niho Aseng itu. Koma apalagi membuatnya gusar, meskipun dengan alasan mengupayakan kebebasan kota ini. Seluruh keluarganya berkumpul di ruangan yang pengap karena tertutup rapat itu, dengan wajah ketakutan. Putrinya yang baru berumur 10 tahun memeluk rat-rat kucing berbulu tebal kesayangannya. Tetapi tiba-tiba kucing yang dipelihara sejak kecil dan amat jinak itu mengeong dan hendak meninggalkan pangkuan anak perempuan Niho Aseng itu. Si anak perempuan mempererat pelukannya agar kucingnya tidak pergi, sambil membujuk, jangan kemana-mana, manis. Tanda petik. Diluar dugaan siapapun bahwa kucing meronta, mengeong ganas lalu melonjak sambil mencakar si anak perempuan sampai lengannya berdarah. Anak perempuan itu tentu saja menjerit kaget dan kucing pun lepas dari pangkuannya. Ibunya langsung hendak memeriksa luka putrinya, sementara orang lain di ruangan itu. Hendak menangkap si kucing kesayangan keluarga itu. Seluruh keluarga merasa kelakuan si kucing masih kelakuan biasa, dan terlukanya si anak perempuan adalah ketidaksengajaan. Tetapi ketika kucing itu melompat ke atas meja, berdiri dengan punggung melengkung ke atas dan ekor tegak dengan sekujur bulu-bulunya tegak semua, sorot matanya tajam dan ganas dan belum pernah sebelumnya seisi rumah melihat si kucing manis dalam sikap seperti itu. Dua anak lelaki Niho Aseng mencoba mendekati dan mencinakannya sambil mulutnya berbunyi. Pus, pus, pus sayang. Tanda petik. Dan hasilnya adalah cakaran ganas yang membuat punggung telapak tangan dari salah satu anak lelaki itu tergores dalam. Anak itu menjerit dan menangis, sementara ibunya yang sedang merawat kakak perempuannya itu jadi kebingungan. Niho Aseng samar-samar merasakan adanya hubungan antara angin badai aneh yang mengamuk di luaran dengan sikap si kucing yang tidak biasanya itu. Terasa ada hawa aneh di ruangan itu, hawa yang membuat tidak enak hati. Tetapi dua anaknya sudah terluka oleh hulah si kucing, dan ini cukup membuat Niho Aseng marah kepada si kucing, betapapun sayangnya seisi rumah kepada hewan itu. Niho Aseng menyambar sebatang sapu, lalu dengan gagang sapu hendak dihantamnya si kucing di atas meja, namun kucing itu mengeong dasyat dan lebih. Dulu menerkam Niho Aseng kecepatan dan kekuatannya di luar kewajaran, seandainya Niho Aseng dapat berpikir jernih pastilah akan sadar bahwa kucing itu sudah ditunggangi kekuatan berpribadi dari dunia lain. Ayunan gagang sapu Niho Aseng yang bertubi-tubi itu tidak berhasil mengenai si kucing, malah menghancurkan perabotan rumah dalam ruang itu. Sementara si kucing makin ganas dan menyerang siapa saja. Ruangan itu jadi penuh pekek ketakutan dan jerit tangis istri serta ketiga anak Niho Aseng yang berlarian kesama kemari di ruangan yang porak-poranda itu. Niho Aseng sendiri, setelah gagang sapunya patah dan dia mendapat luka-luka berdarah, dipojokkan ke suatu kesadaran bahwa yang dihadapinya bukan lagi kucing biasa. Kuatir akan keselamatan keluarganya, ia berteriak, keluar semua dari ruangan ini. Istri dan anak-anaknya berhamburan keluar lewat pintu, ke ruang lain. Niho Aseng keluar paling belakangan untuk melindungi keluarganya. Setelah mereka berada di ruangan lain, mereka anggap urusannya sudah selesai, tak terduga ternyata kucing kesurupan itu terus mengejar. Di ruang lain itu, bahkan seekor burung hias dalam kurungan tiba-tiba mendobrak keluar dari kurungannya, suatu kekuatan yang tidak masuk akal, lalu bersama-sama si kucing mengejar si impunya rumah dan keluarganya. Niho Aseng diuber-uber terus oleh hewan-hewan peliharaannya, dikejar ruangan demi ruangan, sampai keluar rumah, dan terus digiring sampai ke hadapan benghek HOU di depan pasar. Mulanya Niho Aseng dan keluarganya menyangka bahwa hanya mereka yang mengalami hal ganjil dan menakutkan dengan hewan-hewan rumah, ternyata setelah mereka di luar rumah, mereka baru tahu bahwa tetangga-tetangga mereka pun mengalami masalah serupa meskipun hewannya lain, tanpa kecuali. Babi-babi keluar dari kandang dan mengamuk, begitu pula ayam-ayam, sapi, kuda, kambing, bahkan hewan yang sehari-harinya lucu dan disenangi kanak-kanak seperti kelinci pun mengamuk. Kera-kera merenggut lepas rantainya. Apa yang pernah terjadi di rumah-rumah milik Aokim, ketika semut-semut menjadi ganas dan membuat Aokim sampai meratap minta dibunuh karena tidak tahan penderitaan, kini terulang, dalam ukuran yang jauh lebih besar. Sekarang bukan hanya di sebuah ruangan rumah-rumah, melainkan di seluruh kota kecil itu. Bukan hanya semut, tetapi bermacam-macam binatang. Yang tidak punya hewan peliharaan juga tidak selamat dari musibah itu, mereka diamuk oleh hewan-hewan yang bukan peliharaan seperti tikus-tikus yang mendadak berbondong-bondong keluar dari lubang-lubangnya atau selokan-selokan, dan burung-burung di petohonan. Dengan didalangi kekuatan geep yang besar, seekor anak ayam yang baru menetas pun berubah menjadi monster pembawa bencana yang menakutkan. Dan seluruh warga kota Sengtin pun tergiring oleh hewan-hewan itu untuk berkumpul di depan Benghek HOU di pusat kota. Mereka menggigil berdiri di udara terbuka terhembus angin dingin yang didatangkan oleh sihir Benghek HOU itu, namun juga menggigil karena gentar. Semua warga kota berhimpun di situ, tak ada yang tertinggal satupun, sampai bayi yang masih menyusu juga. Di depan segenap warga kota, Benghek HOU didampingi penunggang-penunggang kuda yang bersenjata menatap garang ke arah warga kota. Katanya dingin. Tikus-tikus yang malang, berkumpulnya kalian di tempat ini membuktikan bahwa aku berkuasa atas mati hidup kalian. Aku bahkan mampu mencabut nyawa kalian melalui hewan peliharaan kalian yang paling manis sekalipun, atau bahkan melalui semut-semut yang masuk ke tubuh kalian dan menggerogoti bagian dalam tubuh kalian. Ada yang ingin mencoba? Ratusan warga yang berkumpul di jalan besar di dekat pasar itu pun menunduk semuanya. Dari kejauhan terdengar suara nyanyian paro oleh hotong si orang gila baru, suatu bukti lain dari kekuasaan Benghek HOU atas kota kecil itu. Di tengah bungkamnya sekalian warga kota, Benghek HOU berkata pula dengan dingin, semalam ada orang tolol yang melakukan tindakan bodoh. Mereka membunuh salah seorang anak buahku, katanya sambil menunjuk dengan cambuk kuda ke arah mayat anggota gerombolan. Komadan ada yang menyiramkan darah hewan di sekitar tempat kediamanku. Hihihi siapapun pelakunya, aku yakin orang itu pastilah orang tolol yang menyangka kekuatan gaibku dapat dipunahkan dengan darah hewan-hewan berbulu hitam seperti kata orang turun-temurun. Hihihi, ilmu gaib yang begitu gampang dipunahkan dengan darah hewan berbulu hitam adalah ilmu gaib kelas kambing, dan ilmu gaibku bukan dari kelas yang demikian. Kalian lihat sendiri pagi ini kemampuan gaibku. Benghek HOU berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara tinggi. Dan pelakunya harus mendapat hukuman. Dengarkan, tikus-tikus busuk, aku inginkan orang yang sudah melakukan tindakan tolol semalam. Ku beri batas waktu sampai terbenamnya matahari nanti sore, kalau kalian belum menyerahkan orang-orang itu, maka setiap hari aku akan membunuh satu orang, sampai ku dapatkan orang itu. Penduduk kota menggigil gentar. Satu-satunya orang yang bergembira secara diam-diam hanyalah housing, si pembuat peti mati satu-satunya disengtin. Sudah beberapa bulan dagangannya sepi karena orang sentin jarang yang mati, tetapi hari-hari belakangan ini dagangannya tidak laris, dengan matinya guru silat ciu koan, lalu ibu nlai, lalu gadis yang menggantung diri sehabis di node gerombolan. Sekarang dengan pengumuman Beng Hek HOU itu, housing boleh berharap bahwa paling tidak setiap hari peti matinya akan laku satu biji. Ia berharap agar si warga kota yang membunuh. Anggota gerombolan itu jangan cepat-cepat tertangkap. Sudah tentu harapan housing itu hanya disimpan dalam hati, tidak ditampilkan terang-terangan. Sementara itu, Beng Hek HOU dan anak buahnya kemudian berderap kembali ke markasnya di pinggiran kota Sengtin. Ekyam Lem, Giam Lok, Lui Kong Sim serta Ye Aokeng Beng, yang semalam melakukan tindakan tolol yang menggusarkan Beng Hek HOU itu, ada di tengah-tengah warga kota yang mendengar ultimatum Beng Hek HOU itu. Ketika semua bubaran, mereka berkumpul di rumah Ekyam Lem. Sepanjang jalan, mereka menjumpai banyak mata warga kota menatap curiga ke arah mereka berempat. Rupanya warga kota banyak yang sudah menduga bahwa keempat pemuda murid almarhum Ciuqan inilah yang semalam melakukannya. Apalagi di antara warga kota ada yang semalam dimintai hewan berbulu hitam oleh Giam Lok, katanya untuk disembelih dan diambil darahnya. Meski banyak warga kota sudah menduga perbuatan mereka berempat, tetapi kebanyakan warga kota masih sungkan kalau menunjukkan mereka berempat kepada gerombolan. Hati kecil mereka melarang, sesama warga kota yang bertahun-tahun hidup akrab dan saling memperhatikan seperti sebuah keluarga besar, kok. Tiba-tiba saling mengkhianati hanya karena gertakan orang luar. Tetapi sebagian warga kota amat mengkhawatirkan ancaman Beng Hek HOU tentang satu hari membunuh satu warga kota itu. Dan orang yang khawatir ini pun berusaha mencari orang yang sepaham untuk melaksanakan niatnya. Gara-gara perbuatan beberapa orang, seluruh warga kota kena getahnya, kata orang itu kepada warga kota lainnya. Kalau orang-orang yang menentang gerombolan itu tidak diketemukan, salah satu warga kota yang tidak bersalah akan menjadi korban saat matahari terbenam nanti. Mungkin kau, mungkin aku, mungkin salah seorang yang kita kasihi. Yang diajak bicara termangu-mangu, habis bagaimana? Kita tidak tahu siapa yang melakukannya semalam. Kalau tahu, bagaimana? Kau bersedia bertindak bersama aku dan bersama beberapa teman-teman sepaham lainnya, untuk mencegah jatuhnya korban tak berdosa di antara warga kota? Kau tahu. Aku menduga adalah empat murid guru kita yang belakangan hari ini nampak berkasak kusuk. Ekyam Lem, Giam Lok, Lui Kong Sim dan Yao Kang Ding. Kedua orang yang sedang berbicara itu kebetulan adalah murid-murid Mendiang Ciu Kean juga. Yang diajak bicara membelalakan matanya, lalu, apakah kita harus menyerahkan saudara-saudara seperguruan kita sendiri ke tangan gerombolan? Apakah kita tega? Saudara seperguruan ya saudara seperguruan, dan hatiku pun sebetulnya tidak tega, sahut yang punya gagasan sambil menghindari tatapan tajam dari lawan bicaranya. Koma tapi apakah seluruh warga kota harus menderita gara-gara ulah mereka, berempat. Coba renungkan. Yang diajak bicara pun merenung, ingat bahwa ia pun punya sanak keluarga yang ada kemungkinan menjadi korban ancaman benghek HOU tadi, sehingga akhirnya dia pun setuju. Jadi, demi menyelamatkan seluruh warga kota, kita harus menangkap keempat teman kita itu untuk diserahkan kepada gerombolan? Apa boleh buat? Apakah tidak ada jalan lain? Kalau ada jalan lain, masa aku pilih yang paling tidak enak ini? Kau kira aku memilih ini dengan senang hati? Kau kira aku tidak memiliki rasa persahabatan dengan mereka berempat? Apakah sudah kau pertimbangkan baik-baik kemungkinan lain, misalnya bergabung dengan mereka sekalian untuk memperkuat kelompok perlawanan mereka? Si pencetus gagasan geleng-geleng kepala. Bukankah baru saja kita lihat dengan metu kepala kita sendiri betapa hebat sihir si kepala gerombolan? Lihat, tubuhku masih sakit karena dipatuki ayam-ayam peliharaanku sendiri. Kekuatan macam itu mana mungkin kita lawan hanya dengan otot dan tombak kita, biarpun seandainya seluruh lelaki disengtin ini bangkit melawan serempak? Yang diajak bicara pun akhirnya mengangguk-angguk setuju. Kalau begitu, kita perlu tambahan tenaga untuk menangkap pek lem lem berempat. Ya, kumpulkan orang-orang yang sepaham di rumahku, nanti tepat tengah hari. Mereka pun berpisah. Saat itu langit di atas kota sentin sudah cerah kembali, awan gelap dan angin dingin yang menakutkan tadi sudah sirna. Binatang-binatang pun kembali normal. Sementara itu, Ekyam Lem berempat tengah berunding di kediaman Ekyam Lem. Kalau matahari terbenam nanti dan kita belum menyerah, akan ada warga kota yang mati, kata Giam Lok menyesal. Ini gara-gara tindakan kita yang kurang pikir, hanya menuruti hati yang panas. Namun Louis Kong Sim berpendapat lain. Pakailah kepala dingin. Mari kita berhitung, satu hari satu warga kota mati dan satu hari satu gerombolan kita bunuh. Satu di pihak kita, satu di pihak KPA. Tidak sampai dua bulan seluruh. Gerombolan akan habis, sedang kota sentin akan kehilangan puluhan warganya tetapi kita tetap banyak. Giam Lok leleng-geleng kepala. Astaga, saudara Louis, kau ini sedang menghitung-hitung nyawa manusia atau bukan? Kenapa kau anggap nyawa-nyawa warga sentin hanya sebagai angka-angka mati yang tiada harganya? Bagaimana kalau warga yang mati itu salah seorang anggota keluargamu? Namun Ye Ao Kang Beng membelalui Kong Sim. Perhitungan kakak Sim memang kedengarannya agak kejam, tetapi rasanya itulah satu-satunya jalan untuk membebaskan kembali kota kita. Warga juga harus berani berkorban, kalau mengingini kebebasan. Hampir mereka bertengkar, ketika tiba-tiba pintu depan diketuk. Keempat murid Ciu Koan itu serempak bungkam seperti jangkerik yang diinjak seorangnya. Mereka bertukar pandangan dengan wajah tegang, sampai ketukan itu terulang lagi. Tenanglah, kata Ekyam Leleng kepada ketiga temannya sambil mengangkat kedua tangannya. Yang datang ini bukan gerombolan. Kalau gerombolan pastilah main dobrak begitu saja. Biar ku temui. Lalu bangkitlah Ekyam Leleng membukakan pintu. Yang di depan pintu ternyata Ousing si tukang peti mati. Loh, paman O, siapa Ekyam Leleng? Paman salah alamat datang kemari, tidak ada yang pesan peti mati di rumah ini kok. Ousing menyelingap masuk tanpa disuruh, sambil mendorong tubuh Ekyam Leleng lalu menutup pintu, katanya dengan wajah tegang sambil memandang Ekyam Leleng berempat. Biarpun sekarang tidak ada yang mati, tapi kalau kalian berempat tidak cepat-cepat kabur maka sebentar lagi disini akan ada empat mayat. Yaitu mayat kalian. Loh, kenapa? Anggota-anggota gerombolan sedang kes ini? Bukan. Tetapi warga kota sendiri yang hendak menangkap kalian dan menyerahkan kalian kepada bandit-bandit itu dipimpin Pangsebun. Kakak bun yang memimpinnya Ekyam Leleng hampir tak percaya. Pangsebun adalah murid Chiukan yang sudah agak tua, Ekyam Leleng menghormatinya, sekarang tahu-tahu ia dengar Pangsebun memimpin sekelompok warga kota hendak menangkap Ekyam Leleng berempat. Sementara Lui Kong Sim sudah mengebrak meja dan berkata dengan sengit, kalau sudah dalam situasi sesulit ini, baru ketahuan siapa yang beratak pengkhianat dan siapa yang satria sejati. Hem, Pangsebun, jadi sedemikian rendah moralmu sebenarnya. Giam Leleng menyahut, jangan gegabah menilai orang lain buruk dan diri sendiri benar, adik Sim. Kakak bun bertindak begini pasti ada alasan kuatnya. Alasan kuat apa? Cari muka kepada bandit-bandit itu. Belum tentu seburuk itu pamrih kakak bun. Mungkin untuk menyelamatkan warga kota dari ultimatum si kepala bandit. Paman oh, bagaimana paman tahu? Tentu saja tahu, karena Pangsebun juga mengajak aku, akan tetapi aku mana sudi mengkhianati sesama warga kota yang sudah seperti keluarga ini demi menyenangkan si kepala bandit. Kutolok ajakan Pangsebun. Alasanku karena perlawanan kalian bertujuan mulia, membebaskan kota kita tercinta ini. Tujuan kalian harus didukung setiap warga kota. Paman cu ini sudah tua, tak terduga bernyali sebesar ini dan bersemangat segagah ini. Keempat anak muda itu tidak tahu pamrih Ong Wusing yang sebenarnya, yakni agar E. Kiam Blem dan kawan-kawannya jangan cepat-cepat tertangkap, supaya tercapailah target dagang Ong Wusing yaitu satu peti mati terjual setiap harinya. E. Kiam Blem kemudian menanyai ketiga temannya, bagaimana sikap kita menghadapi ini? Dengan hati panas dan mengepalkan tangannya, Kong Sim menjawab. Menghadapi orang-orang yang tidak lagi mengenal apa artinya setiap kawan, buat apa sungkan? Kita hadapi mereka. Kita hanya berempat, dan mereka banyak, kakak Giam, kau takut mati. Sahut Giam lho tajam, mati konyol tanpa arti apa-apa, hanya karena sikap tak berani dan sok jagoan, itu aku benar-benar takut. E. Kiam Blem yang paling senior di tempat itu, lalu memutuskan. Kita hindari mati konyol tanpa arti. Kita hindari mereka. Kemana? Di luar kota banyak tempat sembunyi yang baik. Ada hutan, ada bukit, ada danau kecil. Gerombolan bandit tak mudah menemukan kita. Kita harus tetap hidup untuk meneruskan perlawanan. Giam lho menarik nafas. Dan penduduk kota yang menanggung akibat dari perlawanan kita itu. Saudara Giam, jadi maumu bagaimana aku, ingin membiarkan diriku ditangkap oleh pangsebun dan rombongannya, lalu diserahkan. Kepada gerombolan. Entah hendak diapakan, terserah. Yang penting gerombolan tidak lagi membunuhi warga kota. Si tukang peti mati O U Sing terkesiap mendengar niat Giam lho yang bisa menggagalkan rencana pemasarannya. Ia lalu menakut-nakuti Giam lho, kalau dibunuh langsung, masih tidak menderita. Tetapi kalau disiksa dulu, bagaimana? Apa boleh buat? Kalau dibuat lupa diri sendiri seperti hotong, bagaimana? Agak ragu sejenak, tetapi Giam lho menjawab juga, kalau memang warga kota mendapat keuntungan, biarlah. Lui Kong Sim mengejek. Yang terang, warga kota takkan mendapat keringanan apa-apa dari sikap menyerahmu itu, kakak lho. Sebab meskipun kau menyerah, aku tidak sudi menyerah. Aku tetap akan membunuh penjahat lagi nanti malam. Aku juga yao kengbeng mendukung Lui Kong Sim. Berarti kalian berdua menyebabkan gerombolan tetap marah kepada warga kota suara Giam lho meninggi karena jengkelnya. Ya, warga kota akan menderita, tetapi ada hasilnya. Dalam waktu tertentu mereka akan bebas. Giam lho menatap Ekyam lem. Bagaimana, kakak lem? Ekyam lem memutuskan. Penyerahan dirimu akan percuma, saudara Giam. Lebih baik kau ikut menyingkir bersama kami. Auxing mendesak. Kalau hendak menyingkir, cepatlah. Sekarang sudah hampir tengah hari. Mereka berempat segera meninggalkan rumah Ekyam lem itu, menuju keluar kota Sengtin, setelah mengucapkan terima kasih kepada Auxing yang sudah menolong mereka. Auxing menatap kepergian keempat murid Ciu Koan itu sampai jauh, lalu tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi, satu peti terjual setiap hatinya. Siapa tidak bakal cepat kaya? Kemudian Auxing sendiri pun bergegas menyingkir dari rumah Ekyam lem yang dikosongkan itu, agar jangan sampai berpapasan dengan pangsebun dan rombongannya. Ketika pangsebun dan rombongannya tiba dan mereka tak menemukan siapapun untuk ditangkap, pangsebun termangu-mangu. Pasti ada yang memberitahu mereka, dan mereka kabur duluan. Berarti, saat matahari terbenam nanti, gerombolan akan membunuh satu orang untuk membuktikan ancaman mereka. Pangsebun dan teman-temannya pun bubar. Dan siang itu adalah saat-saat yang amat menegangkan bagi seluruh warga Sengtin, menunggu matahari terbenam, menunggu salah seorang warga akan ditunjuk untuk menjadi korban hari pertama. Matahari pun lingsir, derap kuda para bandit mengema di seluruh kota, meneriaki agar seluruh warga kota berkumpul di lapangan di depan pasar. Belajar dari pengalaman tadi pagi, ketika diamuk hewan-hewan, kali ini seluruh warga kota berbondong-bondong menuruti seruan itu. Sambil menyadari bahwa satu dari mereka, entah siapa, melakukannya sebagai perjalanan yang terakhir. Di atas kudanya, dengan mantel hitam yang berkibar tertiup pangin dari padang ilalang, Beng Hek HOU nampak seperti utusan alamaut yang sedang menjalankan tugasnya mencabuti nyawa manusia-manusia di bumi. Bagaimana serunya? Aku sudah memberi waktu satu hari ini kepada kalian, dan apakah kalian sudah bisa menyerahkan pengacau-pengacau itu? Melihat seluruh warga kota yang menunduk bungkam sehingga menimbulkan kesunyian yang menekan jiwa, Beng Hek HOU bisa menerka bahwa warga kota belum akan menyerahkan pengacau-pengacau itu. Beng Hek HOU tertawa dingin, suaranya kemudian tidak bernada kemarahan, melainkan dengan nada yang amat pasti dan tak terbantah. Kalian harus bekerja lebih keras besok pagi, untuk menyerahkan pembunuhan nak buahku itu. Tetapi aku harus menepati kata-kataku. Satu orang dari kalian harus mati sore ini. Seluruh warga kota membeku ketakutan di tempatnya masing-masing. Sementara Beng Hek HOU mengeluarkan sekeping matu uang, katanya, Aku adalah orang yang adil, aku tidak mau menunjuk siapa yang harus mati, tetapi dengan undian. Peluang kalian untuk mati sama rata besarnya. Salah seorang anak buahku akan melemparkan uang ini dengan matu, tertutup, Siapa yang kejatuhan matu uang ini, dialah yang harus mati hari ini. Membicarakan orang yang hendak dibunuh, nada Beng Hek HOU kalem saja, sedangkan anak buahnya pun banyak yang senyum-senyum. Beng Hek HOU menyerahkan matu uang itu kepada seorang anak buahnya, Lalu anak buahnya melempar matu uang itu ke udara sambil memejamkan matanya. Orang-orang tidak berani melihat kemana jatuhnya matu uang itu, Namun kemudian terdengar lolongan pelu dari Ong Wuxing si tukang peti mati, Tidak! Tidak! Jangan aku! Jangan aku! Karena matu uang itu jatuh ke atas diri Ong Wuxing. Orang-orang lainnya lalu bubar ketakutan, Meninggalkan Ong Wuxing yang berlutut di tanah sambil meratap-ratap sekeras-kerasnya. Beng Hek HOU tersenyum dingin, Nasibmu buruk, Pak Tua. Jangan aku, ku mohon jangan aku kenapa harus bukan kau. Karena akulah satu-satunya orang yang bisa membuat peti mati di sengtin ini. Kalau aku mati, mayat-mayat dikubur dengan apa? Beng Hek HOU nampak senang sekali melihat dan mendengar ratapan Ong Wuxing. Dalam keadaan seperti itu, terasa benar nikmatnya menjadi orang yang berkuasa atas mati hidupnya orang lain. Nasibmu sudah ditentukan, Pak Tua. Anak-anak, bunuh dia. Tunggu! Tunggu! Jangan! Ku beritahukan nama-nama orang-orang yang membunuh anak buah tuan kemarin malam. Golok salah seorang bandit yang hampir diayunkan ke tengkuk Ong Wuxing, tertahan geraknya di udara ketika Beng Hek HOU mengisyaratkan penundaan. Pak Tua, kau tahu nama mereka? Ya sahut Ong Wuxing cepat-cepat, kuatir kepalanya keburuk protol. Demi hidupnya sendiri, dia pun tidak segan-segan mengorbankan siapa saja. Mereka adalah empat orang murid guru silat Ciu Koan. Nama mereka E. Kiam Lem, Giam Lok, Lui Kong Sim dan Ya O. Keng Beng. Kau ini bikin repot saja, Pak Tua. Kenapa tidak kau katakan ketika orang-orang masih berkumpul di sini tadi? Jadi bisa kami tangkap mereka? Mereka sudah tidak di kota ini. Mereka sudah kabur keluar kota. Terima kasih atas keteranganmu, Pak Tua. Ong Wuxing tersenyum mendengar kata-kata bernada ramah itu, karena menyangka dirinya akan dibebaskan dari kematian. Dan ketika golok si anak buah gerombolan menimpa tengkutnya, setidaknya wajah Ong Wuxing adalah wajah yang tersenyum. Sementara Beng Hek HOU balik ke markasnya diiringi anak buahnya, tetapi sambil berkata perlahan, kalau keempat pengacau itu sudah. Diketahui namanya, tidak sulit untuk menyantet mereka, di manapun mereka berada sekarang. Ekyam Lem berempat bersembunyi di sebuah bukit di seberang telaga kecil di sebelah barat Sengtin. Malam itu, mereka duduk mengelilingi perapian dengan perut kenyang sehabis menikmati makan malam berupa kentang liar yang dibakar, serta beberapa potong daging binatang buruan. Badan juga terasa agak segar setelah mandi di tepi telaga. Namun pikiran merekalah yang gelisah, memikirkan kota Sengtin yang mereka tinggalkan. Sore ini, entah siapa yang menjadi korban Giam Lok bergumam sendiri tanpa mengharapkan jawaban dari ketiga temannya. Ekyam Lem juga termenung saja, membisu. Ia agak mencemaskan putri gurunya, Ciu Bian Li. Gadis itu sedang berduka karena kematian ayahnya, mudah-mudahan tidak bertambah berat beban pikirannya. Sementara Lui Kong Sim yang dimabuk dendam karena pacarnya, Akyam, dinodai oleh para bandit, terus saja menatap ke kota Sengtin di kejauhan, seolah-olah matanya dapat menembus gelap malam berkabut yang sejauh itu. Beberapa saat keadaannya sunyi, sampai terdengar Lui Kong Sim tiba-tiba bertanya, Kakak Lem, malam ini kita masuk kota atau tidak? Ekyam Lem ingin tahu juga keadaan kota, sahutnya, ya, tunggu setelah malam agak larut sebentar lagi. Aku ingin tahu siapa yang mati sore ini. Koma dan kita juga harus membunuh setidaknya satu bandit malam ini, sesuai rencana kita sambung Lui Kong Sim. Rencanamu bukan rencana kita, Giam Lok meralat ucapan Lui Kong Sim. Rencana yang akan mengakibatkan gerombolan semakin marah dan warga kota semakin ditindas. Baik, memang rencanaku, karena itu sekarang aku yang akan melakukannya. Lui Kong Sim jengkel dan bangkit sambil menyambar tombaknya, siap berangkat. Ye Aokeng Beng yang selalu sependapat dengan kakak seperguruannya yang satu ini pun sudah siap-siap untuk berangkat. Namun sebelum Lui Kong Sim melangkah, tiba-tiba lututnya lemas dan ia jatuh berlutut, melepaskan tombaknya jatuh ke tanah lalu kedua tangannya memegangi kepala. Ekyam Lem dan lain-lainnya kaget, ada apa, adik Sim? Kepalaku mendadak sakit sekali, keluh Lui Kong Sim yang sekarang bahkan tidak tahan sakitnya dan menggeloser-geloser di tanah sambil memegangi kepala. Teman-temannya heran. Mereka mengenal Lui Kong Sim cukup lama, dan tahu bahwa pemuda itu bertubuh sehat, tidak pernah sakit berat, dan tiba-tiba sekarang mereka melihat Lui Kong Sim semenderita itu. Teman-temannya juga bingung karena dalam pelarian mereka, mereka tidak berbekal obat-obatan, sedang dalam soal pengobatan mereka juga tidak tahu menahu. Selagi ketiga orang itu bingung, tiba-tiba Ye Aokeng Beng, juga roboh, memegangi kepalanya dan menyusul mengalami seperti Lui Kong Sim. Berturut-turut Ekyam Lem dan Giam Lok juga mengalami hal yang sama. Keempatnya bergelimpangan di tanah, di sekitar perapian, berguling-guling sambil memegangi kepala mereka yang seolah-olah ditusuk-tusuk ribuan jarum di dalamnya. Tak tahan lagi mereka melolong-lolong kesakitan di tengah-tengah padang yang sunyi itu. Di tepi danau memang ada tabib yang hidup menyendiri dikelilingi kebon, tanaman-tanaman obatnya, namanya tabib kian, tetapi jaraknya terlalu jauh dari tempat Ekyam Lem berempat, tak mungkin diteriaki. Sedang untuk berjalan ke tempat tabib itu juga tak ada tenaga lagi. Dan seandainya mereka berempat masih punya kekuatan untuk berjalan ke sana, belum tentu tabib kian bisa mengobatinya, sebab tabib itu hanya mahir penyakit-penyakit alamiah, yang bisa diobati dengan tumbuh-tumbuhan berhasiat, sedangkan yang diderita oleh keempat pemuda murid Ciu Koan itu tidak bersumber dari penyebab yang alamiah. Penyebabnya ialah Beng Hek Haou yang sedang duduk di dalam kamar semedinya yang gelap. Hanya diterangi beberapa batang lilin di sekitar tubuhnya. Di depannya ada empat buah boneka lilin yang panjangnya tak lebih dari sejengkal. Masing-masing boneka itu ditulis nama Ekyam Lem, Giam Lok, Lui Kong Sim dan Ya O Keng Deng seperti yang diberitahukan oleh Ong Wuxing sebelum matinya tadi. Sambil menyeringai ganas, Beng Hek Haou menusuk-nusukan belasan jarum ke kepala boneka-boneka bernama itu. Dan akibatnya, jauh di tengah padang belantara sana, Ekyam Lem berempat pun semakin gulung-gulung dengan sakit kepalanya yang menghebat. Rencana Beng Hek Haou ialah menyiksa keempat pemuda itu semalam-malaman. Pertama dengan sakit kepala, lalu babak keduanya nanti dengan rasa ketakutan yang menghebat. Babak ketiganya dengan pandangan-pandangan palsu dan penglihatan-penglihatan semu, dan esoknya Beng Hek Haou yakin bahwa keempat pemuda itu akan tiba kembali disentih, bergelandangan sebagai orang hilang ingatan seperti hotong. Tetapi babak pertama pun belum selesai, rencana Beng Hek Haou sudah terhambat. Di tempat Ekyam Lem berempat tersiksa itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah abad berpakaian serba putih berlapis jubah putih sampai ke lutut, sepatunya juga putih, pedang yang dibawanya juga bersarung putih dan ronce-roncenya berwarna putih pula. Orang ini mengerutkan alisnya menyaksikan penderitaan Ekyam Lem berempat, firasatnya yang tajam langsung bisa merasakan hawa jahat di tempat itu. Lelaki setengah bayah kemudian duduk bersilah, mengheningkan cipta, mulutnya bergerak-gerak perlahan mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Meskipun ia hanya duduk saja, namun agaknya ia mengeluarkan banyak energi sehingga jidatnya nampak berkeringat. Sementara Beng Hek H.O.U. di ruang semedinya disengtin, tiba-tiba merasakan serangan gaibnya terhalang. Ketika ia hendak menusukan jarum kesekian kalinya ke boneka yang bertuliskan nama empat sasarannya, tiba-tiba tangannya gemetar, makin lama makin hebat. Ketika Beng Hek H.O.U. memaksa diri untuk menusukan jarum itu, malah hujung jarum itu seolah terpental balik dan menusuk tangannya sendiri. Beng Hek H.O.U. berdesis kaget, sekaligus kesakitan juga. Menyusul amarahnya pun bangkit karena tahu bahwa ia sudah ketemu tandingan. Pertempuran yang terjadi kemudian adalah pertempuran jarak jauh antara dua pakar ilmu gaib. Siapapun kau, kau mau menjajal kemampuan pangeran macan hitam dari pegunungan Kilian San ini, baik geram Beng Hek H.O.U. sambil mencopot ikat kepalanya dan mengurai rambutnya. Kau akan rasakan ilmu ku yang lebih tinggi. Lalu dalam ruangan gelapnya yang hanya diterangi lima batang lilin yang ditaruh di lantai dalam posisi segi lima, dan Beng Hek H.O.U. duduk di tengahnya dengan rambut terurai, mulailah ia menggumamkan mantra yang lebih keras. Mantra yang makin lama terdengarnya makin mirip geraman hewan, apalagi kemudian metu Beng Hek H.O.U. terbalik hingga kelihatan putihnya dan dari sudut bibirnya ada air liur kental berbusa menetes deras. Si orang berpakaian putih di tengah padang belantara itu pun mulai merasakan meningkatnya tekanan. Tubuhnya nampak bergetar, gumamnya makin keras. Beng Hek H.O.U. makin kehilangan kesadarannya, ia menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah namun tidak merasakan sakit sedikitpun, lalu ludah berdarahnya disemburkan ke arah lima lilin di sekitarnya. Lilin-lilin itu pun tiba-tiba menyala lebih besar apinya dan nyalanya biru. Sesuatu yang tidak wajar, sebab menurut kewajaran kalau lilin diludahi pastilah mati, namun yang ini malah menyala lebih besar. Orang berpakaian putih di tengah padang belantara itu pun agak kaget melihat api unggun yang dinyalakan ekam lem itu tiba-tiba membesar sendiri dengan nyala berwarna biru dan hampir menyambarnya. Si orang berpakaian putih yang juga mulai kehilangan kesadarannya, tiba-tiba menudingkan dua jarinya ke udara, jari telunjuk dan jari tengah yang dirangkapnya. Lalu jari-jari itu bergerak-gerak seolah-olah membuat tulisan-tulisan di udara. Api biru yang menyala itu pun perlahan-lahan mengecil kembali, bahkan lebih kecil dari semula sampai hampir padam. Pada saat yang sama, rintihan ekam lem dan ketiga temannya agak meredah. Sementara lima lilin yang mengelilingi Beng Hek HOU juga surut apinya, hampir padam. Di ruangan yang tertutup rapat itu tiba-tiba ada angin dingin kencang yang entah dari mana masuknya. Tubuh Beng Hek HOU menggeletar, dari mulutnya keluar geram bermacam-macam jenis hewan. Disertai suara gemeretak di tulang lehernya, kepalanya berputar satu lingkaran penuh di atas pundaknya. Dengan metu, tetap terbalik putih, mulut berliur dan berbusa serta rambut berdiri tegak, Beng Hek HOU mengeluarkan suara, Siapa kau, berani menentangku? Pada saat yang sama, di tengah padang belantara, mulut Lui Kong Sim pun tiba-tiba mengeluarkan suara berat mengeram yang bukan suara Lui Kong Sim sendiri. Siapa kau, berani menentangku? Dalam keadaan cuma sedikit sadar, orang berbaju putih itu berdesis dan suaranya pun bukan suaranya sendiri. Akulah penguasa Bukit Pek Gonia, Bukit Buaya Putih, diperintah oleh Ibunda Abadi tak berasal usul, Buseng Lobo, untuk mengambil alih sengtin. Lalu jari-jarinya bergerak-gerak menulis beberapa huruf lagi di udara, dan api unggun itu padam sama sekali. Bersamaan dengan padamnya lilin-lilin di ruang tempat Beng Hek HOU, bahkan pimpinan gerombolan itu sendiri terbanting kejang di lantai. Dan lama tak bergerak-gerak. Busa di mulutnya bercampur darah. Di padang belantara, orang berbaju putih itu pun perlahan-lahan sadar kembali. Ia pun merasakan tubuhnya bermandi keringat meskipun malam dingin. Ia bangkit mengumpulkan kayu bakar dalam kegelapan, lalu menyalakan kembali api unggun yang tadi padam. Di bawah cahaya api yang menyala kembali, ek yang belum berempat pun pelan-pelan bangun, pakaian mereka kusut dan berdebu, begitu juga muka mereka, karena tadi mereka bergulingan di tanah saking sakitnya. Kini dengan heran mereka merasakan kepala mereka tidak sakit lagi, dan lebih heran lagi melihat adanya lelaki setengah bayah yang berwajah ramah dan berpakaian serba putih itu. Ada apa, dengan kami Ye Aokeng Beng masih bingung dengan apa yang baru saja dialaminya. Dan, cuan ini siapa? Orang berjubah putih itu menjawab sambil tersenyum ramah, entah kalian ini bermusuhan dengan ahli gaib yang mana, kalian hampir saja dibuat gelilah oleh ilmu gaib jahat yang baru saja menyerang kalian. Lalu, kenapa sekarang kami masih waras dan tidak gila? Itu karena aku lewat dan melihat kalian, lalu kupatahkan kekuatan gaib jahat yang menyerang kalian itu. Ekyam Blem berlutut menghormati orang itu, diikuti ketiga temannya, kata Ekyam Blem mewakili teman-temannya. Kalau begitu, kami berhutang nyawa kepada tuan. Terimalah ucapan terima kasih dan hormat kami. Bolehkah kami juga mengetahui nama tuan yang mulia? Namaku Wang Lu Siok, dari Pek Gonia, Bukit Buaya Putih. Adalah kewajibanku untuk mengamalkan ilmuku untuk menolong sesama. Kalian sendiri siapa? Kenapa sampai bermusuhan dengan siluman yang menyerang kalian tadi? Ekyam Blem memperkenalkan diri dan teman-temannya, lalu secara ringkas menceritakan apa yang terjadi di Sengtin. Wang Lu Siok laleng-geleng kepala dengan sikap prihatin mendengar penuturan itu, komentarnya. Kalau didengar dari ceritamu itu, penduduk Sengtin pastilah orang-orang yang tidak memiliki perlindungan suci, sehingga mudah saja kotanya diambil alih oleh kawanan orang jahat itu. Benar tidak? Perlindungan suci Ekyam Blem berempat terlongong. Atau lebih tepat, pelindung suci. Maksudku, Dewa atau Dewi yang dipuja dengan sungguh-sungguh di kota kalian, yang akan memberkati dan melindungi kalian. Benar tidak? Ekyam Blem berempat menarik nafas dan menunduk, dan sikap mereka sudah merupakan jawabannya bagi Wang Lu Siok. Namun Giam Blem masih mencoba memelakotanya, biarpun kami tidak memiliki kuil Dewa atau Dewi tertentu, namun berpuluh-puluh tahun kami hidup tenteram, sejak kakek-kakek kami. Baru kali ini ada kejadian seperti ini. Tanda petik. Wang Lu Siok menjawab dengan sabar. Hidup rukun damai saja tidak cukup untuk menangkal kekuatan-kekuatan jahat yang bertaburan di langit. Kekuatan-kekuatan jahat yang sering memperalat manusia-manusia yang lemah batinnya untuk menjadi alatnya dalam menyengsarakan umat manusia. Gaya Wang Lu Siok benar-benar meyakinkan, membuat keempat pemuda di depannya amat kagum. Tanya Ekyam Blem. Tadi Tuan berhasil mengusir sihir yang jahat menyiksa kami, apakah Tuan ini juga ahli ilmu gaib? Wang Lu Siok mengangguk. Benar. Ilmu gaib putih. Ilmu gaib untuk kebenaran. Kami orang-orang dari Bukit Buaya Putih mengemban amanat dari langit untuk membebaskan bumi dari pengaruh jahat para siluman dan kaki tangannya. Tentunya Tuan punya pelindung suci? Tentu. Yang kami puja adalah Ibunda Ratu Langit yang juga disebut Ibu Abadi tak berasal usul, atau disebut juga Ibu dari sebagian besar dari keyakinan-keyakinan gama di muka bumi ini, pelindung semua tempat ziarah keagamaan, pemberi berkat semua jubah keagamaan. Ekyam Blem berempat begitu terpesona oleh kata-kata Wang Lu Siok, apalagi mereka sudah membuktikan bahwa pengembara suci dari bukit. Buaya putih ini mampu mematahkan ilmu hitam Beng Hek Hau U tadi. Cuan Wang, maukah Cuan menolong kota kami yang sedang dikuasai orang-orang jahat? Tanya Ekyam Blem. Tentu saja. Itu tugas mulia kami. Dan kami sudah dibekali ilmu gaib para dewa untuk menaklukan siluman-siluman. Dan maukah Cuan mengajarkan ilmu gaib putih Cuan kepada kami, agar kami dapat melindungi kota kami? Tanya Lui Kong Sim bersemangat. Kembali Wang Lu Siok mengangguk, memang menyebarkan ajaran dari bukit buaya putih ke seluruh bumi adalah tugas utama kami. Ibu Nanda Ratu Langit pernah memberitahu kami lewat mimpi bahwa di zaman terakhir nanti, agama Ratu Langitlah yang akan menjadi agama terbesar di bumi, menyatukan agama-agama lainnya. Bukan ajarannya, Cuan Wang, tetapi kemampuan gaibnya untuk menangkal ilmu gaib jahat bantah Lui Kong Sim. Ekyam Blem cepat-cepat menyikut temannya itu, kuatir kata-kata Lui Kong Sim menyinggung Wang Lu Siok. Alis Wang Lu Siok memang berkerut sebentar, katanya, ajaran dan ilmu gaibnya tidak bisa dipisahkan. Aku memang bersedia mengajari kalian ilmu-ilmu dari bukit buaya putih seperti, menuliskan huruf-huruf suci penangkal pengaruh jahat, meramal masa depan, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk suci di langit dan bahkan, memohon mereka masuk ke tubuh kalian sehingga kalian mendapat kekuatan luar biasa, tetapi kalian juga harus bersedia menerima ajaran kami, ajaran suci yang akan meningkatkan derajat manusia. Aku bersedia sahutek Ekyam Blem. Ia bicara untuk dirinya sendiri, tidak mewakili teman-temannya, membiarkan teman-temannya mengambil keputusan sendiri-sendiri. Aku juga kata Lui Kong Sim dan Eyao Kang Beng hampir bersamaan, meski sudah ditempat kalau kedua orang anak muda berdarah panas itu tentu lebih tertarik kepada ilmu gaibnya daripada ajaran moralnya. Tinggal Giam Lok yang belum bersuara, ia masih ragu-ragu mendengar tentang memohon makhluk-makhluk suci di langit agar memasuki tubuh itu, apakah itu berarti kesurupan. Dan ketika Wong Lu Syok serta ketiga teman Giam Lok menatapnya menantikan keputusannya, Giam Lok pun cuma menyaut. Aku, lihat-lihat dulu. Lui Kong Sim geleng-geleng kepala. Ah, kakak klok ini, keadaan sudah mendesak begini kok masih pikir-pikir lagi, apalagi yang dipikir-pikir? Giam Lok memilih tidak menjawab daripada bertengkar, meskipun Wong Lu Syok nampak heran juga. Tawaran sehebat itu agaknya belum langsung bisa menarik minat Giam Lok. Tiga serangkai pengembara, Li Uyok, Xiao Hiang Bwe alias Akwi dan Cu Tong Liang, dalam perjalanan malam itu menginap di sebuah desa kecil di bagian utara Provinsi Sichuan. Mereka menginap di rumah penduduk. Semalam Xiao Hiang Bwe tidur di dalam, sedangkan Li Uyok dan Cu Tong Liang harus rela tidur di bekas kandang yang dibersihkan. Tetapi pagi-pagi benar, sebelum keluarga Cuon rumah-rumah bangun, Xiao Hiang Bwe sudah berada di bekas kandang itu untuk menjumpai Li Uyok. Xiao Hiang Bwe tahu kebiasaan Li Uyok yang biasa bangun jauh lebih pagi dari itu. Untuk menikmati hubungan akrab dengan penciptanya. Ketika Xiao Hiang Bwe memasuki bangunan setengah terbuka bekas kandang itu, sambil membawa buku yang dipinjamnya dari Li Uyok, maka ia melihat Li Uyok sudah bangun dan duduk di atas sebuah tong anggur yang kosong, sementara Cu Tong Liang masih tidur pulas di atas hamparan jerami. Melihat Xiao Hiang Bwe, Li Uyok menyambut. Ada apa, akui? Gadis itu duduk di tong anggur lainnya di depan Li Uyok, membuka buku yang dipinjam dari Li Uyok itu pada halaman yang sudah ditandainya dengan sebatang lidi. Kakak Yok, aku tidak memahami apa yang aku baka pagi ini. Yang mana? Pagi masih gelap dan tidak memungkinkan untuk membaca, tetapi siat Hiang Bwe membawa Sepotong lilin yang lalu dinyalakannya untuk membaca, yang ini, kakak Yok, coba dengarkan. Aku melawanmu, hai buaya yang tidur di tengah sungai-sungai, yang mengaku memiliki dan membuat sungai-sungai itu. Nah, kakak Yok, siapakah si aku yang melawan buaya itu, dan siapakah buaya itu? Aku dalam buku itu ialah Seng Maha Pencipta sendiri, pemberi ilam buku kesayangan kita ini. Lalu, buaya itu? Aku ingin bicara lebih dulu tentang sungai-sungai itu. Sungai-sungai itu adalah aliran-aliran anugerah, aliran belas kasihan, aliran wahyu dan ilam murni yang memancar dari hati Seng Pencipta sendiri, untuk umat manusia, jenis mahluk yang paling beruntung memperoleh kasih sayangnya dan perhatiannya. Sungai-sungai itu menghidupkan kita sebab Tanda petik Siau yang BWE pamer hapalannya yang sudah lumayan. Koma sebab kita hidup bukan dari makanan jasmaniah melainkan oleh sabdanya. Liu Yok mengangguk sambil tertawa. Bagus, kau hapal, tetapi apa paham juga? Pahamnya menunggu dijelaskan kakak Yok. Mudah saja, manusia kita yang sejati, yang di dalam, hidup dengan berada pada aliran-aliran sungai tadi, artinya akrab dengan Seng Pencipta. Sedang wadah dari manusia sejati ini, bisa berfungsi dan terpelihara dengan makan minum kita sehari-hari. Ya aliran-aliran tadi seperti sungai-sungai yang menghidupkan kita. Tetapi kenapa ada buayanya yang berbaring di tengah-tengah sungai-sungai kehidupan itu? Mahluk berujud buaya itu punya dua tujuan. Pertama, mengakui dirinya sebagai penguasa dan pembuat sungai-sungai kehidupan itu, agar umat manusia berterima kasih kepadanya dan bahkan menyembahnya. Kedua, si buaya ingin mengeruhkan sungai-sungai itu agar manusia makin kabur mengenali isi pencipta mereka. Aliran anugerah dikeruhkan dengan usaha-usaha manusia menjadi sempurna dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan anugerahnya. Aliran belas kasihan dicampur aduk dengan sikap menilai dan menuntut untuk memenuhi ukuran-ukuran kebajikan tertentu, baik menuntut diri sendiri maupun orang lain. Aliran ilam dikeruhkan dengan ilam-ilam dari makhluk itu sendiri kepada manusia, mengilamkan apa-apa yang sebenarnya tidak berasal dari seng pencipta. Liu Yook mengambil buku itu dari tangan si Yauh yang BWE, membukanya beberapa halaman di belakang, lalu membacanya. Dengar ini, akui, ini masih tentang si buaya itu. Kau meniru singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau lah buaya yang datang ke sungai-sungai itu untuk mengeruhkannya dengan kaki-kakimu. Si Yauh yang BWE membalik ke beberapa halaman di depan, kembali ke bacaan semula, dan membaca, Aku hendak mengait rahangmu dan ikan-ikan sungai yang melekati sisikmu, akan ku keluarkan kau dari sungai-sungai ku dan ku buang ke padang gersang. Ikan-ikan sungai menggambarkan jiwa-jiwa manusia yang mengagumi dan melekat kuat kepada si buaya.